manuver bodoh demokrat puji anis bisakah ikut nyungsep loh hehehe ditulis oleh dinanor di sewar.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal saya paham dengan berbagai manuver demokrat dari yang mendekati pemerintah hingga berlawanan dengan pemerintah posisi demokrat memang lagi susah perolehan suaranya di legislatif terus menurun terakhir di pelek 2019 demokrat hanya mendapat 7,77% masih di atas nambang batas 4% tapi trennya terus menurun untuk sebuah partai yang mantan ketumnya pernah memerintah hingga 2 periode penurunan ini sungguh memalukan walaupun jungkir balik berusaha kembali ke arena politik demokrat terus saja gagal kegagalan ahaya di pilgub DKI Jakarta juga memalukan mau jadi menterinya Jokowi pun juga tidak lolos ya susahlah dasarnya apa mau jadi menteri tidak pernah di legislatif tidak pernah jadi birokrat karir militer ahaya pun tidak tuntas jadi publik pun tidak heran ketika demokrat ikutan berisik ngurusin ini itu yang terjadi di negara ini tapi ya gitu tanggapan publik tidak seperti yang mereka harapkan bilang ini diingatkan publik sama hambalang bilang itu diingatkan lagi dengan moto katakan tidak pada korupsi wes angel angel bahkan ketika ada demo penolakan omnibus law yang berujung anarkis publik menyebut demokrat yang dicurigai sebagai dalangnya demokrat mau bilang apa coba pemerintah memang menyebut bahwa demo anarkis itu ada dalangnya tapi tidak pernah menyebut demokrat justru publiklah yang menyebut demokrat kan nah itu nanti kalau ada pemilu yang jadi pemilih itu pemerintah atau rakyat sementara di dalam pilkada yang sebentar lagi digelar ahaya tidak ikutan iya saya tahu pasti geng silah ikutan pilkada kecuali level gubernur ya sedangkan ahaya sudah pernah gagal di pilgub di pulau jawa tidak ada pilgub yang bisa diikuti ahaya ya sudah tertutup dong kesempatan buat masuk ke pemerintahan di lain pihak walaupun ada bau-bau akan ada resafal kabinet peluang ahaya juga sangat kecil kalibernya tidak sampai buat jadi menterinya Jokowi susah ya jadi ahaya kayaknya kesana kesini mentok yang memuji-muji dia tinggal partainya sendiri walaupun namanya masuk ke jajaran capres dalam survei elektabilitas walaupun dia ketumpar teh ada suara di parlemen tetap saja tidak dapat menghindarkan demokrat dari kecaman publik di mata publik demokrat tetap identik dengan baperan dan kasus korupsi tidak perlu saya rinci pahamlah ya lucunya demokrat macam sudah gelagepan gak tahu arah dan sekarang mengambil langkah yang menurut saya sangat bodoh yakni memuji anis setinggi langit terkait penghargaan STA atau Sustainable Transport Award tahun 2021 yang diraih oleh Jakarta soal penghargaan ini sudah saya bahas dalam dua tulisan sebelumnya di sewar.com bukannya menuai pujian publik anis malah diingatkan bahwa soal moda transportasi di Jakarta itu adalah hasil kerja dari para gubernur sebelumnya emang anis yang bikin Transjakarta MRT dan LRT justru terungkap bahwa di awal masa jabatannya sebagai gubernur DKI anis justru memperlihatkan ketidaksukaan terhadap proyek MRT dan LRT padahal keberadaan Transjakarta MRT dan LRT merupakan salah satu aspek yang dinilai sebagai dasar pemberian penghargaan tersebut dan demokrat pun ikutan memuji anis setinggi langit andi ariflah yang punya gawe kalau pertumbuhan ekonomi baik minimal 6% akan banyak penghargaan dunia buat presiden dan para gubernur atau bupati atau wali kota bahkan pemimpin lokal punya banyak ruang di nasional untung anis baswedan selamatkan muka Indonesia dengan penghargaan transportasi tulis andi arif di akun twitternya andi arif ini mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia ga sih? tau ga pada bulan Agustus lalu angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu minus 8,22% sementara angka nasional adalah minus 5,32% angka nasional ini masih lebih mending daripada banyak negara di dunia misalnya Malaysia minus 17,1% dan Singapura minus 12,6% ya benar kita mengalami resesi ekonomi namun ekonomi masih stabil pemerintah bisa membantu rakyat di masa pandemi ini dengan berbagai bantuan dana insentif pajak dan diskon listrik jadi kalau memuji anis berdasarkan penghargaan transportasi dan menghubungkannya dengan pertumbuhan ekonomi ya ambiar ga relevan bahkan malah bisa menjelekan anis jika mengingat fakta minusnya ekonomi dan defisitnya anggaran Jakarta defisit tapi menghamburkan ratusan miliar duit rakyat buat Formula E yang akhirnya ditunda itu jadi buat apa coba memuji anis kalau ujung-ujungnya malah blunder ga paham deh saya mungkin selama beberapa menit sesudah menulis cuitan itu ada yang mengingatkan Andi Arief soal minusnya ekonomi Jakarta sehingga dia pun mencuit lagi beberapa menit kemudian Andi Arief mencuitkan lagi pertumbuhan ekonomi 6% telah melahirkan pemimpin lokal seperti Ibu Risma, Ritwan Kamil, Ganjar Pranowo, Jokowi dan beberapa figur lokal lainnya mengapa sekarang figur lokal nyungsep bisa ditebak jawabannya tulis dia yang ini saya gak paham maksudnya mungkin pembaca ada yang paham ngapain coba bila-bilain muji-muji anis yang begitu gampang dibantah karena memang minim prestasi dan hasil kerjanya gitu aja kok gak paham sih ya sudahlah tanggung sendiri akibatnya bisa-bisa tambah nyungsep lo selalu dari kura-kura bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share jangan beranjak dari layar smartphone anda karena ada narasi keren setelah ini terungkap rekam jejak anis tak mendukung penghargaan yang diraih Jakarta ditulis oleh Lina Nur di sewar.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal hari ini salah satu trending topik di twitter adalah tagar Jakarta juara dunia Jakarta memang mendapatkan penghargaan dunia Sustainable Transport Award atau STA tahun 2021 ini peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada 2020 Jakarta mendapat predikat honorable mention alias hampir juara tapi belum juara dilansir antaranyus.com STA merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmen kemauan politik serta visi dalam bidang transportasi perkotaan berkelanjutan selama dua tahun, 18 bulan kebelakang STA digelar sejak tahun 2005 komite STA terdiri dari para ahli dan organisasi internasional antara lain The World Bank, Clean Air Asia, Asian Development Bank dan ITDP Global atau Institute for Transportation and Development Policy Jakarta dinilai telah menjalankan program integrasi antarmoda transportasi publik secara ambisius sejak beberapa tahun belakangan integrasi mikrobus atau angkot dengan layanan Transjakarta serta kehadiran MRT dan LRT Jakarta tahun lalu menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta dalam payung Jaklingko DKI Jakarta mengintegrasikan semua moda transportasi baik secara fisik maupun pembayaran penataan stasiun transportasi publik milik Jakarta dengan KRL Komuter Line yang menjadikan transportasi publik di Jabodetabek makin terintegrasi Transjakarta mulai mengembangkan armada bus listrik yang diuji cobakan tahun ini dengan target semuanya berubah pada 2030 menunjang integrasi moda transportasi Pemprov DKI merubah terowongan kendal menjadi terowongan akses khusus pejalan kaki yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman stasiun MRT Jakarta stasiun kereta bandara serta halte dan stasiun Transjakarta Jakarta juga membangun fasilitas pejalan kaki secara masif disusul dengan uji coba jalur sepeda sepanjang 63 km pada tahun 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan 500 km jalur sepeda terproteksi oke kira-kira begitu ya pertimbangan dan penilaian dari STA kalau dicermati prestasi yang mendapatkan penghargaan itu merupakan akumulasi dari para gubernur sebelum Anis siapa yang bikin Transjakarta siapa yang membangun MRT dan LRT emangnya Anis bis listrik dan jalur sepeda sudah direncanakan sejak sebelum Anis jadi gubernur Anis tinggal menata dan menggabungkan itu semua kalau melihat jalur di Jalan Sudirman-Tamrin sih ya memang terlihat bagus namun apakah para juri melihat trotowar di Tanah Abang dan Keramat Raya yang diserobot PKL penghargaan STA ini dirayakan oleh para pemuja Anis dengan heboh ya nggak apa-apa lah biarkan mereka menikmatinya berjamaah tidak perlu mengingatkan mereka bahwa Anis hampir tidak pernah dapat penghargaan yang murni hasil keringatnya sendiri biar jadi hiburan kita lah ini salah satu buzzer Anis yang sering dipanggil DILC yang biasanya disebut aktivis padahal dia ini ditunjuk Anis sebagai komisaris ancel halah dia pun menunjukkan kesetiaannya terhadap Anis dengan menghibohkan soal penghargaan STA ini nah saya tidak membantah soal integrasi moda transportasi di Jakarta naik angkot sekarang pakai kartu alias cashless dengan supir yang digaji bulanan bagi saya ini sebuah kemajuan yang patut dihargai namun pembangunan trotowar yang bongkar pasang dengan anggaran tinggi kemudian ketika hujan daras malah ternyata saluran airnya tersumbat itu kan blunder yang merugikan warga tanpa moda transportasi apa yang bisa diintegrasikan ya enggak tanpa Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta tidak akan dinilai setinggi itu dan ini nyatanya bukan hasil karya Anis bahkan dalam rekam jejaknya terungkap Anis malah tanpa kantipati dengan pembangunan MRT dan LRT ini itu terjadi pada tahun 2017 dan 2019 itu enggak bohongan ya semua benar-benar ada artikelnya berikut ini bahkan sampai dua kali Anis menyalahkan proyek-proyek MRT dan LRT ini sebagai biang kerok terjadinya banjir di Jakarta waktu itu entah karena ada unsur ingin jadi lebih dari Jokowi orang yang pernah memecat Anis bisa jadi entah karena ingin menutupi ketidakbecusannya menangani banjir di Jakarta bisa juga yang pasti waktu itu Anis memperlakukan MRT dan LRT bagai anak tiri kalau bisa dihentikan ya dihentikan tapi kemudian sekarang malah kedua proyek ini yang bikin dia dapat penghargaan yang dirayakan besar-besaran oleh para pemuja dan buzzernya menjilat udah sendiri nih ceritanya dilansir cnnindonesia.com pengamat transportasi dari Universitas Sugiyapranata Joko Sutiowarno mengingatkan bahwa penghargaan STA itu juga andil dari pemerintah periode sebelumnya gak cuma saya kan yang bilang begitu disamping pemerintah yang sebelumnya KRL Jabodetabek juga membantu dan memang harus berkelanjutan siapapun gubernurnya kata Joko Joko juga menyebut PR Anis selanjutnya ERP Electronic Road Pricing atau Sistem Jalan Berbayar yang belum terwujud jalur sepeda yang dibangun belum menjamin keselamatan pesepeda terang Joko oke selamat bagi Jakarta atas penghargaan STA tersebut bisa membangun harus bisa pula memelihara terbakar dan rusaknya beberapa halte Transjakarta adalah hal yang sangat disayangkan apalagi reaksi Pemprov DKI terhadap kerusakan itu terbilang sangat lemes dan lemah kok gak mengecam keras mengutuk atau bilang apa gitu gak ada semangat memelihara sama sekali gimana warga Jakarta bisa percaya sama pemerintahnya tidak penting kali ya buat Anis selalu dari kura-kura bagaimana menurut Anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati